Saudara seorang mahasiswa bernama Dinda Tanio yang dikabarkan hilang diculik akhirnya ditemukan oleh keluarganya di Tula Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada kamisian. Informasi penculikan tersebut tidak benar adanya karena kasus penculikan terhadap dirinya hanya dibuat sendiri oleh Dinda Tanio. Keluarga Tabungo, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo yang dikabarkan hilang diculik akhirnya ditemukan. Perempuan yang diketahui bernama Dinda Tanio tersebut ditemukan oleh keluarganya di salah satu kos-kosan di Tula Denggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada Jumat Siat. Saat ditemukan Dinda dalam keadaan baik-baik dan langsung dibawa ke Mapolda Gorontalo. Menurut Kabupaten Rumas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Trichahyono, informasi penculikan kepada Dinda Tanio yang disebar di media sosial tidak benar. Menurut Wahyu, Dinda sengaja mengungkap kepada temannya bahwa dirinya telah diculik oleh seseorang. Hal itu dilakukan lantaran dirinya tidak ingin lagi melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi. Yang bersangkutan tidak mau lagi kuliah dengan alasan dia tidak ingin orang tuanya repot dalam hal pembiayaan. Karena selama ini dari pihak orang tuanya sering pinjam uang ke sana kemari dalam rangka untuk membiayai kuliahnya. Karena alasan itulah, maka si Dinda ini punya ide untuk dia seolah-olah menjadi korban penculikan. Sementara itu Dinda Tanio mengungkap dirinya tidak ingin lagi melanjutkan kuliah. Karena ingin meringankan beban orang tuanya, karena di setiap membayar uang semester kuliah, orang tuanya harus berhutang. Dia sering pinjam, jadi kasihan daripada ntar kelanjutannya minjam-minjam terus kan utang makin banyak. Jadi saya kasihan sama dia, jadi saya ambil keputusannya kayak gini. Jadi untuk masyarakat Gorontalo saya minta maaf atas kesalahan saya yang saya perbuat ini. Banyak merasakan warga masyarakat dan untuk berita saya diculik itu tidak benar. Itu hanya rekayasa semata yang membuat itu semua hanya saya sendiri. Sebelumnya sejak Kamis kemarin, kasus penculikan terhadap mahasiswa tersebar di media sosial Facebook. Informasi penculikan ini pun menghebohkan warga Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.